Kekejutan ini semuanya serba tiba-tiba. Dan firman Tuhan sudah mengatakan bahwa segala sesuatu akan digoncarkan. Tentang berakhirnya pandemi ini tidak ada seorang pun yang tahu. Kita tidak bisa memaksa Tuhan harus menghentikan sekarang juga. Tapi kita harus yakin saudaraku bahwa sebagaimana firman Tuhan katakan bahwa dia membuat segala sesuatu indah pada waktu ini. Tuhan mau kita belajar percaya. Belajar percaya bahwa di tengah-tengah situasi yang sulit Tuhan adalah Tuhan yang tetap pegang kendali atas kehidupan kita. Apapun keadaan yang terjadi Tuhan Yesus ada bersama dengan kita. Tuhan yang pernah menolong kita di waktu yang lalu adalah Tuhan yang sama yang menolong kita di hari ini. Hasil akhir bukan di tangan corona. Hasil akhir tetap di tangan Yesus Kristus. Dialah Tuhan yang berdaulat. Dialah Tuhan yang tetap pegang kendali atas kehidupan kita. 2021 saya yakin akan menjadi tahun percepatan. Dimana doa-doa kita akan dijawab dua kali lipat dari sebelumnya. Mujijat akan terjadi dua kali lipat dari sebelumnya. Pemulihan akan terjadi dua kali lipat dari sebelumnya. Dan juga berkat-berkat akan mengalir dua kali lipat dari sebelumnya. Year of Acceleration. 12 memandangegen yang berasal dari sebelumnya di bulan Yaus. Terima kasih. Terima kasih. Dan kita akan melanjutkan pengajaran seri kedua tentang doa dengan mengucap syukur. Minggu lalu sudah saya berikan doa dengan mengucap syukur seri pertama. Sekarang seri kedua doa dengan mengucap syukur. Yaitu tentang beberapa ganjalan dalam mengucap syukur. Ada banyak ganjalan-ganjalan. Banyak kesulitan atau ganjalan itu adalah kesukaran di dalam mengucap syukur. Yang pertama, satu kebiasaan kita ini suka lupa mengucap syukur. Kalau minta memohon sesuatu kepada Tuhan, kita tidak pernah lupa. Apalagi kalau permohonan itu penting untuk kita. Kita selalu minta sama Tuhan. Tidak salah itu. Tapi kalau mengucap syukur, kita seringkali lupa. Sudah kita terima dari Tuhan apa yang kita pohonkan, kita lupa mengucap syukur. Saya sendiri suatu waktu berdoa dengan sungguh-sungguh minta supaya Tuhan berkati kebaktian ini. Supaya banyak jiwa akan dibangunkan imannya, ditolong, dikuatkan, bertumbuh dalam kedewasaan rohani. Dan dalam kebaktian itu Tuhan mengabulkan, Tuhan datang di tengah-tengah, roh kudus dicurahkan di sini. Dan banyak jiwa-jiwa ditolong, dikuatkan, dibaharunin. Tapi saya pulang cuma senang-senang saja. Saya cuma berkhlori, bersuka cita. Tapi saya lupa mengucap syukur kepada dia. Nah saya bilang Tuhan, saya minta ampun. Saya ini mungkin karena saking kiranya sampai lupa mengucap syukur. Kalau memohon tidak lupa. Kalau mengucap syukur seringkali kita lupa. Nah ini satu kebiasaan yang jelek, yang harus kita jaga. Jangan sampai kita menjadi anak Tuhan yang tidak tahu terima kasih. Tuhan mau jadikan kita umat Tuhan, bukan cuma yang tahu memohon. Tapi tahu mengucap syukur. Jangan kita lupa memohon, tetapi kita juga tidak boleh lupa mengucap syukur. Seringkali kita suka mengajar anak kecil. Dan kalau kita mengajar anak kecil, anak kita yang masih kecil atau cucu kita yang masih kecil dan sebagainya. Kita itu anak kecil itu tidak gampang lupa. Kalau kita ajarkan sesuatu, misalnya kalau kamu dikasih sesuatu sama satu orang, bilang terima kasih. Kita ajarkan itu satu dua kali dan ternyata anak ini tidak lupa. Ingat seumur hidup, setiap kali dia diberikan sesuatu oleh seseorang, dia bilang terima kasih. Ya, terima kasih. Thank you. Shei-shei. Kamsia. Apalagi. Dia praktekan itu. Anak kecil lebih sulit lupa daripada orang dewasa. Seringkali kita sudah diajarkan tentang sesuatu, berpuluh-puluh kali masih suka lupa. Ya, tapi anak kecil ingat terus. Setelah Amsal Fasalam mendorong kita untuk belajar dari semut. Mengapa kita disuruh belajar dari semut? Semut itu tidak punya raja, tidak punya pemimpin. Tapi dia bisa baris. Dia bisa menyediakan makanan untuk ditaruh di bawah tanah. Nanti kalau musim salju, musim hujan, mereka tidak keluar 6 bulan. Tapi mereka bisa hidup di dalam tanah. Tidak mati. Kenapa? Ada persediaan makanan. Siapa yang mengajar mereka untuk siapkan persediaan makanan selama 6 bulan? Tidak main-main. 6 bulan. Balisdik 3 bulan. Tidak ada. Tapi dari insting mereka sendiri, mereka lakukan itu. Tanpa ada pemimpin, tanpa ada jenderal, ada raja. Mereka lakukan semua. Mereka berbaris, berderet-deret. Dengan penciuman saja. Mereka bisa mengetahui ini bekas teman saya. Jalan ini bekas dijalani oleh teman saya. Dan dia jalani terus itu. Terus. Hanya dengan bekal penciuman. Kita ini sudah pakai penciuman, pakai ini, pakai itu, pakai segala macam. Pakai komputer. Yang masih suka lupa. Rupanya kita perlu belajar bukan dari semut saja. Tapi dari anak-anak kecil. Dan anak-anak kecil itu lebih ingat daripada orang-orang dewasa. Ini yang pertama. Jangan lupa mengucap syukur. Yang kedua. Antara dua macam permohonan. Permohonan yang lalu. Permohonan kita yang lalu kepada Tuhan. Yang sudah dijawab, dikabulkan, diberikan kepada kita. Dengan permohonan yang baru, yang baru kita pohonkan, kita naikkan kepada Tuhan. Seringkali permohonan kita yang lama sudah dijawab, diberikan sama Tuhan, dikabulkan. Tapi permohonan kita yang baru ini, yang baru kita naikkan, belum dijawab, belum dikabulkan. Karena apa? Seringkali permohonan yang baru ini belum dikabulkan. Karena permohonan yang lama, yang sudah dikabulkan. Tidak kita terima kasih sama Tuhan. Kita lupa mengucap syukur, terima kasih dengan sekenap hati kita. Karena kita selalu lupa di sini, maka di sini permohonan yang baru ini, Tuhan harus tahan. Tuhan mau mengajar. Dengan ini Tuhan mau mengajar. Dijadikan pengajaran, Tuhan tidak memberikan lebih dulu. Tidak memberikan apa yang kita minta, yang terakhir ini, sebelum kita berterima kasih dengan permintaan kita yang lalu. Ini dijadikan pelajaran, supaya kita belajar. Tuhan tidak mengajar dengan perkataan saja, tapi Tuhan mengajar dengan peristiwa-peristiwa. Kalau kita minta sesuatu dan kita tidak terima, seperti yang kita minta yang lalu, kok cepat kita terima dari Tuhan. Itu mesti ada sebabnya. Kenapa kita tidak terima? Sudah begitu lama. Salah satu sebab adalah, kita lupa mengucap syukur. Sudah diberikan, dikabulkan, tapi kita lupa mengucap syukur. Setelah, ini yang kedua. Yang ketiga, kita belajar melunggu waktunya Tuhan. Kenapa kita meminta, memohon sesuatu, kita belum terima. Kita sudah pakai iman dan sebagainya. Iman perlu, tapi juga perlu menantikan waktunya Tuhan. Mau kita hari ini minta, besok Tuhan kasih? Ya, bisa. Tapi tidak dalam segala hal kita bisa menerima dengan cara begitu. Karena waktunya Tuhan itu seringkali tidak sama dengan waktu kita. Kita mau cepat. Kalau bisa hari ini saya minta, hari ini Tuhan kasih sama saya. Tapi Tuhan, tidak. Bukan waktumu, waktuku. Waktuku belum sekarang. Waktuku nanti. Kamu mesti belajar sabar, menantikan. Orang yang menanti-nantikan Tuhan, itu akan membaharui kekuatannya. Ya, kalau dia menunggu seberapa bulan, berapa tahun, belum dikasih sama Tuhan. Rasanya kalau begitu tuh bagaimana? Kalau sudah minta lama, tidak dikasih sama Tuhan. Ah, Tuhan, bagaimana ini? Ada orang Kristen yang murtad, terus pergi orang pintar, mau tanya sama dia, minta sama dia. Ya, mempermalukan nama Tuhan, menyakiti hati Tuhan. Ya, tetapi Tuhan ajar kita untuk menunggu. Pada saat kita ada kekuatan untuk menantikan, ya saya menantikan. Saya tidak tahu kapan Tuhan kasih, tapi saya menantikan. Tadinya dia sudah putus asa, tapi sekarang dia menantikan. Ini kekuatan. Pada saat kita menantikan, ini kekuatan. Makanya dia katakan, orang yang menantikan Tuhan itu membarui kekuatannya. Kekuatannya enggak habis, memang habis tadinya. Pada waktu dia putus asa, itu kekuatannya dihabis. Tapi kemudian ketika dia dikasih, menantikan lagi, itu kekuatan. Dia mendapat kekuatan untuk menantikan. Makanya ayat film antara bilang, orang yang menantikan Tuhan itu membarui kekuatannya. Nanti dia tunggu lama, belum dijawab, dia hampir putus asa, tapi dia menantikan lagi. Itu kekuatan lagi. Setiap kali dia menantikan, dia dapat kekuatannya baru. Haleliyah. Tuhan latih kita. Setelah satu waktu, tahun 70 lebih, kami sudah mulai gereja di sini. Tapi waktu itu, ada yang kita beli itu cuma 400 meter. itu yang jadi gereja Al-Fair. Di sini, di belakangnya ini, lebih luas, lebih lebar, itu 1100 lebih, 1100 meter. Itu sudah dibeli sama dokter. 17 juta. Dan dia bilang, kalau gereja mau beli, silang. Saya tidak akan mendangun rumah di sini. 17 juta. Bayar. Cash. saya sembayang-sembayang, minta sama Tuhan, tidak dapat. Tidak ada. Jangan 17, 1 juta tidak ada. 1 juta saja tidak ada. Setengah juta saja tidak ada. Saya berdoa terus sama Tuhan. Cari sini, sana, sana, sini. Maju mundur, mundur maju. Tidak dapat. Sudah saya putus asa. Sudah, aku tidak jadi beli. Kalau begitu, aku bangun rumah. silakan. Dia bangun rumah. Cukup besar rumah itu. Hati saya seperti kecewa. Kecewa sama Tuhan. Ini jangan ditiru ya. Ini saya punya perjalanan hidup. Saya ceritakan supaya bisa jadi pelajaran buat saudara. Orang yang suka kecewa itu bukan Tuhan yang salah. Dia yang salah. Dia yang salah, dia yang kecewa. Saya kecewa, saya sudah tidak pernah berdoa lagi. Itu sudah, tanah ini saya pikir sudah hopeless. Tidak mungkin saya bisa dapatkan tanah yang di belakang ini. Tidak pernah saya pikir bahwa saya akan memiliki tanah itu untuk gereja. sejarah tetapi pada tahun 80-90-an. Itu kira-kira 20 tahun kemudian. Tanah dan bangunan itu, dia mau jual. Kalau gereja mau beli, saya jual. minta berapa? Dia bilang, saya minta 800-925. Dari 17 juta meloncat jadi 925. Hampir 1 M. Ini tukang meloncat. Saya kaget. Hampir 1 M. Wah, saya bilang, saya bilang, Tuhan, saya tidak punya duit segitu. Jumaat juga masih tidak terlalu banyak. Bagaimana? Mau beli begitu mahal. Tapi setelah kita berdoa, berdoa, dan kita urus itu, ternyata kita bisa beli itu. 925 juta. 17 juta. Tidak bisa. Beda berapa? Beda 8. 908 juta. Bedanya 908 juta. Itu, kita bisa beli. Gereja bisa beli. Luar biasa. Lihat, kalau belum waktunya Tuhan, 17 juta saja tidak bisa. Tidak punya duit. 17 juta. Miskin. Miskin sekali kami pada waktu. Tapi kalau sudah waktunya Tuhan, hampir 1 M, ada uang. Karena sudah waktunya Tuhan. Bisa mengerti. Jadi yang salah bukan Tuhan, kita yang tidak sabar, mau nunggu waktu Tuhan. Kita mau cepat-cepat, mau tergesa-gesa, pakai uang bank, lalu tidak bisa bayar, tidak bisa nyicil, lalu dibeslah, diambil alih, nangis, minta tolong kepada pendeta, tolong, sembahyakan, supaya bisa, uang dari mana. Jadi kita mesti pakai hikmat juga. faktor waktu itu penting, waktunya Tuhan. Kalau sudah waktunya Tuhan, jangan kan bangun, bangun alfak, bangun gedung ini sudah jadi. Waktunya Tuhan. memang kelihatannya lama, tapi lama juga tidak. Tiba-tiba kita seperti mimpi, loh sudah ada. Uang dari mana saja, tidak tahu. kita bisa lunasi hutang-hutang, sehingga kita tidak punya hutang lagi. Dengan begitu mudah, tidak perlu kita mesti pergi ke sana kemarin, pikiran tenir, wah takbar tak, takbar soil, takbar takkan. Jadi, penting sekali kita, faktor ketiga ini, waktunya Tuhan. Yang keempat, seringkali Tuhan memberikan berkat, apa yang kita minta. itu bukan demi diri kita, tapi Tuhan kasih itu kepada kita, demi dirinya dia. Contoh, orang Israel, disertai, dibela sama Tuhan, tidak pernah kalah, kalau perang, sampai sekarang, begitu. Kenapa? Apa karena bangsa Israel itu, bangsa yang, banyak jumlahnya, ber, ratus-ratus juta, seperti bangsa Indonesia begitu, dua ratus juta. Cuma berapa dia, empat puluh juta, tiga puluh juta, atau dua puluh juta. Itu pun ngumpulkan dari Afrika, semua yang punya darah, darah campuran, Indo, Indo-Yahudi, itu dikumpulkan semua dari seluruh dunia sekarang. jadi sekarang yang tadinya jumlahnya penduduk Israel itu cuma tujuh juta, naik empat belas juta, naik lagi sana dua puluh juta lebih, empat puluh juta, kalau tidak salah-salah. Itu ngumpulkan dari seluruh dunia, memang Bebel bilang nanti akan dikumpulkan dari seluruh dunia. Tapi itu bangsa, asalnya bangsa yang sedikit, sekarang pun masih sedikit, 40 juta dibandingkan RRT berapa, India berapa, Indonesia saja kalah jauh. Tuhan sayang kepada bangsa ini, bukan karena jumlahnya besar, bangsa yang besar, jumlahnya kecil, Israel itu kecil, tapi Tuhan sayang. Tuhan sayang, bukan karena bangsa yang besar, maksudnya supaya jangan kamu sombong. Israel jangan sampai sombong, wah ini kami, pantasan ini kami disayang sama Tuhan, kami dibela sama Tuhan, perang sama berapa puluh bangsa saja, kami selalu menang, tidak pernah kalah. Hebat ini, dia punya strategi, otaknya lebih pintar dari orang Amerika. perang 6 hari, bukan 6 tahun, 6 hari, itu dia bisa menangkan keperangan, melawan semua Timur Tengah. Hari pertama, dia sudah hantam semua instalasi, instalasi-instalasi tentara, dari bangsa Mesir, dari mana, dia tidak membom Cairo, nanti dia dimarahi sama bangsa-bangsa, orang yang tidak berdosa, tapi instalasi, nukle-nukle itu dihancur, orangnya pintar, tapi Tuhan pilih mereka, bukan karena mereka pintar, bukan karena mereka hebat, itu pemberian dari Tuhan, masukkan di otaknya mereka. Orang yang menemukan bom atom pertama itu, orang Jerman, campuran Indo-Yahudi. Orang Yahudi, selalu ada darah Yahudinya, yang pegang keuangan Amerika sekarang, orang Yahudi. Wall Street, itu orang Yahudi semua. Jadi, tapi Tuhan, berkati mereka, bukan karena mereka bangsa yang besar, mereka bangsa yang kecil, supaya jangan sombong, supaya mereka sadar bahwa, kami diberkati, kami dibela sama Tuhan. Karena kami, menyembah kepada, Tuhan, yang menciptakan lagi dan putih. Coba kita baca, ulangan 7, ayat 7 sampai dengan 8. Ulangan 7, ayat 7 sampai dengan 8. Bukan karena lebih banyak jumlahmu, dari bangsa manapun juga, maka hati Tuhan terpikat olehmu, dan memilih kamu. Tuhan tidak tertarik, kepada kamu, karena jumlahmu begitu besar. Tidak. Ya, terus, Bukankah kamu ini yang paling kecil, dari segala bangsa, Bukankah kamu ini yang paling kecil, betul ini, Israel itu paling kecil itu, dan apa-apanya itu. Terus, tetapi karena Tuhan mengasihi kamu, terus, dan memegang sumpahnya, yang telah diikrarkannya, kepada nenek moyamu, maka Tuhan telah membawa kamu keluar, dengan tangan yang kuat, dan menembus engkau dari rumah perbudakan, dari tangan Firaun Raja Mesir. Ya, jadi, Allah itu cemburu, Allah tidak mau daging, yang busuk ini, saya katakan daging yang busuk, hawa nafsu yang busuk, nafsu kita yang busuk ini, bersaing dengan Tuhan. Ya, kalau kita bersaing dengan Tuhan, Tuhan marah, Tuhan hancurkan di Israel. Ya, di, serak-serak, dibuat, terserak-serak di seluruh dunia. Di Indonesia dulu, banyak bangsa, orang Yahudi banyak. Ya, tapi mereka sudah pulang semua. Ya, jadi, bukan Israel itu, bangsa yang kuat, bukan. Kita dipakai Tuhan, kita dipilih Tuhan, bukan karena kita hebat, bukan karena saya hebat, bukan karena saya sekolah, di mana, yang belajar teologi yang hebat, tidak. Tapi, kami dipilih, kami disayang oleh Tuhan, oleh sebab, Tuhan, perlu kasih sayang kepada kita. Bukan karena kita hebat. setelah itu kita tidak boleh meninggikan diri. Contoh yang kedua, pada waktu bangsa Israel berjalan, tiap hari dikasih mana, dihujani mana, mana itu seperti tepung yang halus, terus dimasak, jadi makanan manis seperti madu. Mereka makan mana? Apa itu tahu? Itu mana? Non-holesterol, non-LDL, ayo, non-gula. tapi manis, tapi tidak ada gulanya. Gulanya gula, bukan gula, itu, glikofans, tapi gula madu. Madu, kalau madu asli, semut tidak datang. Kalau semut datang, itu berarti madu ini, alsu, campuran dengan gula. Jadi, manis, tapi semut tidak mau, karena tidak ada gulanya. Semut hanya datang kepada makanan yang ada gula. Itu keajaiban Tuhan, dalam makanan madu. Ya, orang Israel 40 tahun. Non-holesterol, non-apalagi, non-asem urat. Sama di Indonesia, asem urat, makan mana? Firmat Tuhan. Ya, luar biasa. Tapi, Tuhan kasih tiap hari, bukan demi Israel, tapi demi dirinya Tuhan. Tuhan kasih makan kepada mereka, 40 tahun, supaya jangan bangsa-bangsa, di sekitar negeri timur tengah itu, nyeletuk ngomong, alanya Israel itu tidak mampu kasih makan ya, sama umatnya. Mati kelaparan itu semua, di tengah jalan. Tidak ada makanan, pasir, mau makan pasir, bagaimana? Mati semuanya, tidak bisa. Cuma hebat, permulaannya saja, keluar dari Mesir, hebat. bisa nyebrang laut, bisa nyebrang sini, sana. Ya, tapi setelah itu, di tengah jalan, mati semua. Satu demi satu mati. Tidak mampu, Allahnya, tidak mampu kasih makan umatnya. Tuhan jaga, jangan mulutnya orang-orang jahat itu, ngomong begitu. Makanya Tuhan kasih makan terus. Walaupun, dengar baik-baik, walaupun, tiap kali orang Israel itu, bersungut-sungut. Rasanya, Tuhan mau tampar saja mulutnya itu. Suka bersungut-sungut. Yang suka ngomel. Suka macam-macam mengeluh. Tapi Tuhan tidak hentikan itu. Mana? Tuhan kasih. Supaya, mulutnya orang-orang jahat itu, jangan menghojat kepada Tuhan. Luar biasa. Tuhan tidak lihat, kelemahannya Israel, bersungut-sungut. Wah, rasanya, kalau, saya jadi Tuhan, saya tamper, mulutnya ini, supaya dia, dia, bertobat. Tapi Tuhan kasih makan terus. Kasih makan terus. Tuhan tidak lihat, kelemahannya. tidak lihat kejahatannya Israel itu. Tuhan tidak lihat. Tuhan kasih makan terus. Itu Tuhan. Panjang sabarnya itu luar biasa. Jangan sampai kita seperti orang Israel. Jadi Tuhan kasih makan terus. Tidak peduli mereka bersungut. hanya yang sudah tahu sendiri bagaimana mereka yang bersungut-sungut. Semua pada mati. Tidak ada yang hidup. kecuali dua senior. Yusuf dan Caleb. Itu yang hidup. Semua yang lain mati. Di padang gurun. Jadi Tuhan memberi kebutuhan kepada Israel. Bukan karena Tuhan berkenan kepada Israel. Bukan karena Tuhan melihat Israel itu taat. Bukan karena ketaatan Israel. tapi demi dirinya dia kasih makan. Ya. Setelah. Ingat. Kalau kita kena percobaan jangan berhenti di percobaan sini. Kita mesti jalan terus. Percobaan itu cuma sebentar. Kita jalan terus. Kesalahannya Israel itu mereka berhenti. Mereka bilang ah kita berhenti saja di sini. Di padang gurun sini. Tidak usah maju terus. Atau mau kembali ke Mesir. Ayo. Setuju saya. Tapi paling sedikit kita berhenti di sini. Mereka berhenti. Saya mau tanya. Tiang awan tiang api itu ikut mereka atau ikut musah. Rombongan yang besar. Ikut rombongan yang besar. Pada waktu mereka jalan tiang awan ikut tiang api ikut supaya kalau malam tidak kedinginan. Jadi kayak api panas. Kalau siang dingin mendung tidak kepanasan. Ya. tapi mereka yang tinggal di padang gurun mati. Bayangkan kalau siang hari 50 derajat celcius. Dipanggang itu kayak jadi sate. Setelah kalau dipanggang jadi sate jadi apa? Siapa yang pernah dipanggang? Tangan setelah kalau dipanggang jadi betul-betul betul-betul tidak tahan. Panasnya bukan main kalau siang. Kalau malam dinginnya sampai minus 10 minus 20. Bayangkan itu. Kalau siang plus 50 derajat celcius 50. Itu seperti dimasukkan oven. Nanti kalau malam dimasukkan kulkas. Nanti pagi masukkan oven lagi. Bayangkan dua hari sudah jadi sate semua. Enak. Itu tidak diberikan sama pemberontak-pemberontak yang ngamuk-ngamuk yang suka ngomel-ngomel. Tidak tahu terima kasih. Sudah ditolong Tuhan begitu banyak masih kurang. Kenapa kok begini? Kenapa kok begitu? Selalu kepada Musa. Kenapa kok Musa kok begini? Nah ini kan darurat. Kamu diajar itu pikul salib. Tapi tidak mau. Terus yang kedua kalau mereka tinggal di sini mereka tinggal rombongan yang besar jalan mereka mau tetap tinggal di sini di Padanggurun. Bagaimana mana? Mana turun kepada yang besar yang jalan terus ini? Atau turun kepada mereka yang berhenti di sini? Enggak. Mana ikut? Dia pagi turun. Mereka mereka pikir dapet mana? 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 Mana bahasa Indonesia mana? Mana? Mana mu mana? Tidak ada. Mati. Mati kelaparan. Tidak ada mana? Mereka bilang ini mana ini? Aku tidak suka ini. Benci aku lihat mana ini? Sekarang dicari sama mereka. Tidak ada. Mati semua mereka. bayangkan saudara. Ya semua fasilitas Tuhan tidak untuk pemberontak tapi untuk umat yang masih mau jalan. Jadi ngeri sekali. Yang kelima. Ya ini kita mau baca dalam Lukas 17 ayat 15 sampai 18. ada 10 orang kustah. Semua disembuhkan. Terus Tuhan bilang pergi ke imam melihatkan dirimu. Memang ada peraturan mesti diperlihatkan dirinya. Yang 9 itu orang Yahudi. Dia pergi ke imam. tapi yang satu itu orang Samaria. Tidak bisa pergi imam. Karena dia orang Yahudi tidak boleh masuk baik Allah di Yerusalem. Jadi dalam Yohanes 4 percakapan antara orang perempuan Samaria dengan Yesus. Kamu orang Yahudi kalau mau berdoa kamu pergi Yerusalem pergi baik Allah Yerusalem kami pergi ke bukit Gerisim ada bukit dekat disitu disitu ada tempel ada baik Allah ya campur berhalam mungkin dari orang Samaria orang Samaria mesti pergi disitu sembahyang disitu tidak boleh pergi ke Yerusalem diusir diusir sama imam imam najis hanya orang Yahudi yang boleh masuk atau orang Yahudi yang sudah percaya kepada Yehovah sudah dibaptis jadi orang Yahudi jadi mereka ini satu orang ini bingung mau pergi mana mau pergi ke bukit Genesim saya tidak tertarik saya lebih tertarik kembali kepada Yesus karena dia yang sembuhkan saya kembalilah satu orang dia jatuhkan dirinya dia menyembah Tuhan Tuhan tanya mana yang sembilan tidak tahu Tuhan kemana bukankah sepuluh orang yang aku sembuhkan kok cuma satu yang kembali mengucap memuliakan Tuhan coba baca ayat 15 sampai 18 lukas 17 seorang dari mereka ketika melihat bahwa ia telah sembuh kembali sambil memuliakan Allah dengan suara nyaring memuliakan Allah kembali dengan memuliakan Allah dengan suara yang nyaring memuliakan Allah jadi mengucap syukur itu sama dengan memuliakan Allah kalau saya tidak mengucap syukur tidak memuliakan Allah terus lalu tersungkur di depan kaki Yesus dan mengucap syukur kepadanya mengucap syukur berarti kan ayat 15 memuliakan Allah ayat 16 mengucap syukur kepadanya jadi memuliakan Allah itu identik dengan mengucap syukur kepada Tuhan kalau bisa mengucap syukur itu identik dengan memuliakan Tuhan menyembah Tuhan hal ketahui jangan sampai tidak tahu memuliakan Allah itu bukan sendiri mengucap syukur sendiri sendiri itu ada identik terus orang itu adalah seorang Samaria ayat 17 lalu Yesus berkata bukankah kesepuluh orang tadi semuanya telah menjadi tahir dimanakah yang sembilan orang itu dimana yang sembilan sepuluh semua sudah tahir disucikan disembuhkan mananya sembilan mengapa cuma satu yang kembali terus tidak adakah diantara mereka yang kembali untuk memuliakan Allah untuk memuliakan Allah selain daripada orang asing ini ya coba tolong di style itu di nyalakan neraca ada neraca mana neraca terima ucapan syukur permohonan ucapan syukur ringan sekali enteng naik dia permohonan berat lebih banyak minta-minta daripada mengucap syukur itu orang Kristen ini neraca yang tidak seimbang bagaimana neraca saudara terisa apakah neraca saudara juga seperti ini tidak seimbang berat sebelah lebih berat kepada permohonan tidak salah kalau kita minta sama Tuhan kita tidak salah tapi kita harus memperbanyak ucapan syukur kita bisa dilihat dari sini betapa banyaknya doa permohonan kita dan alangkah sedikitnya ucapan syukur kita sadarlah bahwa sadarlah akan perbandingan yang berat sebelah antara mengucap syukur dan permintaan perbaiki neraca saudara yang tidak seimbang ini dengan jalan memperbanyak pengucapan syukur banyak mengucap syukur kepada Tuhan nanti saya akan jelasin apa itu mengucap syukur ya mintalah roh mengucap syukur ini roh roh orang yang suka mengucap syukur itu ada roh mengucap syukur di dalam dia setelah sembilan orang kusta ini disembuhkan semua sembilan sepuluh orang kusta sepuluh semua disembuhkan walaupun mereka tidak berfokus kepada Yesus tidak berfokus kepada Yesus mereka berfokus kepada kesembuhan mereka berfokus kepada berkat berkat Tuhan apa bisa bisakah pertolongan datang kepada orang itu ya bisa tapi mereka tidak berfokus kepada Yesus berfokus kepada berkat bisakah mereka ditolong bisa buktinya disini bisa mereka sepuluh orang semua ditolong oleh Tuhan banyak orang yang tidak berfokus kepada Yesus tapi berfokus kepada berkat malah diajarkan berkat berkat bukan Yesus 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 berfokus kepada berkat saja bisa bisa dia terima berkat bisa buktinya ini bisa semua terima sembilan semua terima sama yang satu sepuluh semua terima itu harus hati-hati ya tapi yang berfokus kepada Yesus dia tidak cuma terima kesembuhan tapi dia terima ada hubungan dekat dengan Tuhan dia jatuh tersyukur dia menyebah kepada Tuhan ada hubungan yang begitu orang tapi yang sembilan dapat berkat dapat kesembuhan tapi tidak dapat hubungan dengan Tuhan tidak jadi Kristen halaman saja jadi Kristen ya sekali-sekali puji Tuhan tapi tidak ada hubungan yang erat yang dekat dengan Tuhan hubungan yang erat itu saya diingat dengan Tuhan tadi seperti Musa Musa punya hubungan dekat sama Tuhan Musa bilang Tuhan kalau Engkau tidak ikut kepada kami berjalan di bandang gurun ini sisa perjalanan ini kami tidak akan berangkat biar kami tinggal disini aja Engkau harus ikut ini orang yang punya hubungan erat dengan Tuhan jangan hubungan kita cuma ditukar dengan berkat-berkat siapa yang tidak diberkati saya lihat banyak yang diberkati disini waktu masuk pertama di gereja ini dia miskin dia kiri dia tidak punya dia tidak terlalu banyak hartanya sekarang diberkati sama Tuhan buktinya ada tidak usah mesti saya setiap minggu berkat-berkat terus ya boleh sekali-sekali saya boleh tapi tidak terus mesti itu buktinya saudara walaupun saya tidak berkodoh soal itu Tuhan berkati saudara kalau sampai tidak diberkati coba periksa kena apa ada apa ada kesalahan apa tapi janji Tuhan itu tidak bisa keliru ini bukan janjinya Paulus ini janjinya Tuhan saya cuma menyampaikan ya jadi Tuhan cari mana mana itu Tuhan tidak paksa panggil sekarang suruh datang sini suruh sembah ini soal hubungan ini tidak bisa dipaksa tidak banyak orang mau pergi ke pengajaran karena mereka melihat bukan seluruhnya cuma berkat saja mereka melihat bahwa dalam pengajaran diajar dididik didewasakan wah itu daging tidak mau ya tapi berbagi orang yang mau menurut firman Tuhan dia akan diberkati oleh Tuhan bukan cuma dengan berkat jasman tapi ada hubungan dengan Tuhan sangat penting sekali 10 orang kusta ini sama dalam kesembuhan sama dalam pentahiran sama sama ditolong sama tapi tidak sama di dalam pengucap syukur mereka absen tidak sama dalam hubungan dengan Tuhan mereka tidak punya hubungan dengan Tuhan ya marilah kita menjadi seperti yang satu yang satu ini sedang menikmati mana yang sembilan yang sembilan menikmati berkat-berkat saja tapi yang satu ini menikmati kesembuhan pertolongan Tuhan berkat Tuhan tapi juga menikmati hubungan dengan Tuhan ini penting sekali ya bukan cuma menikmati secara saya tidak menjelaskan siapa-siapa jangan salah mengerti saya harus jelaskan persis seperti apa yang saya jadi Tuhan mau supaya kita menikmati komplit jangan menikmati berkat-berkat saja tapi hubungannya sama Tuhan dangkal dangkal hubungannya sama Tuhan tidak mendalam dan juga tidak mungkin kalau kita punya hubungan yang mendalam sama Tuhan kita tidak tidak diberkati sama Tuhan itu tidak mungkin ini soal pilihan terserah pilihan kepada saudara saya mau pilih yang mana saya pilih hubungan dengan Tuhan soal berkat itu sudah sip itu sudah pasti ya marilah kita maju terus ya saudara marilah kita mengucap syukur bukan cuma dalam hal-hal yang baik tapi hal yang tidak baik juga bisa mengerti hal yang tidak baik kok mengucap syukur sama Tuhan tidak keliru pendeta Paulus tidak keliru saya mengucap syukur karena saya pernah sakit Parkinson saya bisa mengalami bisa cerita bisa saksi betapa pahitnya itu menjalani seperti menjalani jalan menuju ke maut saya bisa saksi saya bisa mengalami mujijat dan saya bisa saksikan mujijat itu kalau saya tidak mengalami sakit itu saya tidak mengalami orang mau omong ini itu silahkan saya percaya bahwa pengalaman saya ini menjadi berkat bagi orang lain jadi saya mengucap syukur terima kasih Tuhan bahwa Tuhan izinkan saya mengalami sakit Parkinson kalau tidak saya tidak menikmati kesembuhan ini sekarang dan hubungan dengan Tuhan kalau sudah perhatikan saya tidak tahu sudah perhatikan atau tidak sejak saya berhodbah setelah saya sembuh hodbah saya lain dan dulu kalau saya hodbah itu setengah mati wah susahnya bukan main puter puter sekarang begitu saya duduk saya tulis balapan balapan yang masuk sini balapan balapan dan nanti putus satu jam dua jam tiga jam selesai itu kalau sudah waktunya kalau sudah jamnya itu saya merasa saya kasih satu air waktu itu bisa terbuka 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 nah kalau saya begitu saya kerja apa saja di rumah saya tinggalkan saya lari pergi ke kamar saya saya nulis sebab saya pernah mengalami kalau saya tidak tulis saat itu mungkin saya sibuk satu jam kemudian saya baru ke meja tulis saya saya mau tulis saya pikir apa yang saya mau tulis lupa semua salahmu sendiri kata roh kudus satu jam yang lalu kamu mesti tak tercepat karena ini begitu roh kudus mau kasih sama saya saya mesti tulis kalau tidak dua jam lagi tiga jam baru saya tulis enggak ada cuma nulis seperempat halaman saja mungkin wah saya bilang hilang firman itu hilang saya bodoh sekali kenapa kok saya sibuk menyibukkan diri jadi saya ini sudah mesti menyibukkan diri dalam firman saja ya tapi kalau saya lurut saya lari saya tulis ya bisa sampai tiga empat halaman baik sekali Tuhan menyediakan ini untuk umat untuk saudara saudara yang dicinta sama Tuhan saya ini pelayannya saja saya ini jongosnya Tuhan jongos nulis kasih makan sama saudara ya makanya yang kedua kalau saya juga mengucap syukur itu artinya saya percaya bahwa apa yang saya minta itu Tuhan kasih contoh tadi hujan deras saya minta sama Tuhan saya minta hentikan di hujan supaya mereka bisa datang terus saya seperti pikir saya mau apa saudara mau minta roh suci kasih tahu tidak usah minta sudah cukup kamu sudah minta sekarang kamu mengucap syukur ini khotbah kamu mau khotbah ini lakukan ini jangan cuma pengetahuan tapi harus lakukan dalam hati saya saya mengucap syukur terima kasih terima kasih itu ucapan terima kasih saya itu itu satu satu bukti bahwa saya itu percaya saya sudah menerima walaupun masih turun hujan tapi saya sudah menerima dan ternyata berhenti tapi masih hujan lagi berhenti masih gremis lagi waktu saya keluar ke sini gremisnya tinggal sedikit dan kemudian sekarang sudah tidak lagi gremis saudara yang datang cukup banyak ya walaupun belum semua jadi yang kedua ini mengucap syukur itu satu tanda bahwa saudara mengimani apa yang saudara minta itu sudah saudara terima walaupun belum kenyataan tapi saudara yang mengimani sudah terima ya kita mesti sabar juga seperti Elia waktu dia sudah menurunkan api dari sorga membakar semua persembahan itu terus dia berdoa tujuh kali dia berdoa dia punya hamba disuruh lihat naik ke bukit lihat ada awan atau tidak tidak ada yang kedua kali tidak ada ketiga kali keempat lima enam tujuh kali ke enam kali kalau saya mungkin sudah kecewa dia tidak kecewa Elia tidak kecewa lihat lagi ketujuh kali dia lihat ada awan terus tambah besar meliputi seluruh daerah kawasan itu hujan turun dicurahkan luar biasa jadi jangan pikir Tuhan itu diam Tuhan itu males Tuhan tidak diam Tuhan tidak males Tuhan sedang bekerja hanya mata kita tidak melihat apa yang Tuhan bekerjakan apa yang Tuhan bekerjakan itu apa itu awan itu sedang digiring dengan angin oleh Tuhan dari sebelah cakrawala yang sana yang tidak kelihatan kalau saya lihat di laut cakrawala dibaliknya sedang digiring dan itu perlu waktu jangan Tuhan itu bukan bibi salabi itu perlu waktu menggiring awan begitu banyak meliputi kawasan begitu luas perlu berapa jam mungkin bisa Tuhan kirim dengan angin ribut supaya cepat ekspres tapi banyak tanaman nanti hancur banyak bangunan rusak karena angin ribut itu tapi Tuhan kirim dengan angin yang 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 segar kemudian datanglah itu awan hujan jadi mengucap syukur tanda iman ya tanda iman sudah mesti mengucap syukur terus supaya iman sudah ditahan sama mengucap syukur ditahan sama mengucap dan ketiga mengucap syukur tanda bahwa Tuhan tidak salah Yusuf waktu saudara-saudara datang menyembah minta ampun Yusuf kita sudah menjual kamu ke Mesir gak usah Yusuf gak usah saya mengerti kok saya dijual oleh anda ini ke Mesir ini cuma anda ini suruhan Tuhan saja tangannya Tuhan saja untuk merealisasi rancangan Tuhan atas hidup saya bahwa saya akan menjadi pembagi gandum di Mesir untuk seluruh bangsa-bangsa yang berdatangan ke Mesir jadi mengucap syukur saja saya mengucap syukur bahwa anda jual saya ke Mesir kenapa kok gak ke Babil kenapa kok gak ke Indonesia kenapa kok ke Mesir karena disini rencana Tuhan akan jadi jadi saya gak menyesal anda menyesal saya mengucap syukur bisa mengerti sudah jadi mengucap syukur itu juga satu tanda bahwa Tuhan tidak salah kaprah tidak salah menonton Yusuf pergi ke Mesir Tuhan itu benar Tuhan itu benar kita mesti mengucap syukur jadi kita tidak cuma mengucap syukur atas berkat-berkat tapi atas percobaan atas hal-hal yang wah ini Tuhan tidak keliru engkau membuat saya mengalami seperti begini pengalaman yang seperti tidak kita mengucap syukur Tuhan itu baik adanya begitu banyak yang arti dari mengucap syukur dan tidak ada perkara lain kecuali Tuhan mau supaya kita selalu mengucap syukur mau mengucap syukur terima kasih Tuhan terima kasih Tuhan hal-hal mari kita makin berjurus semuanya selamat menikmati selamat menikmati terima kasih